Pemirsa seorang pria diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ membawa kabur mobil ambulans desa di Gunung Putri Bogor, Jawa Parat hingga mengalami kecelakaan. Pria itu membawa kabur ambulans saat dirujuk ke RS Jiwa. Ambulans ini akhirnya berhenti setelah menabrak bagian belakang truk tronton di Jalan Raya Telajung Udik, Gunung Putri Bogor, Jawa Parat. Pria diduga ODGJ tersebut mengambil alih mobil ambulans milik desa Telajung Udik usai mengamuk saat dibawa ke rumah sakit jiwa. Pria diduga ODGJ membawa kabur ambulans pada saat sopir ambulans meninggalkan mobilnya untuk mengisi kartu e-tol di sebuah minimarket. Tiba-tiba saja pria tersebut mengamuk dan memukul sejumlah orang yang berada di dalam ambulans. Meski dalam kondisi tangan di Borgol, ia bisa mengambil alih kemudi dan berhasil kabur hingga mengalami kecelakaan. Pria sedang isi e-tol, pelulang, tiba-tiba orang rame di depan desa. Ada apa? Mobil bang dulu katanya dibawa kabur oleh ODGJ. Akhirnya kita ikut ngejar. Nah sampai kira-kira gang warisan, tiba-tiba mobil itu udah berhenti nabrak tronton. Pria tersebut kemudian dilarikan ke IGD rumah sakit Marzuki Mahdi, Kota Bogor. Akibat peristiwa ini, ambulans milik pemerintah desa Telajung Udik rusak di bagian depan. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahayat Supriyatna, AY News melaporkan.